Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palu menyatakan setuju dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7%. Kenaikan itu akan menjadi penyaring secara alamiya terhadap partai politik yang berkualitas di Indonesia. Menurut Surya Palu, kenaikan ambang batas parlemen bisa menghasilkan partai yang berkualitas dalam manajemen institusi sehingga menghasilkan nilai kualitatif yang lebih berarti dalam perjuangan ideologi dan visi-misi partai politik. Yang menilai kualitas institusi partai politik saat ini dilakukan melalui banyak pembenahan secara internal. Salah satunya dengan menaikan ambang batas parlemen. Menurutnya kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7% membuat partai politik terseleksi secara alami. Memang saya enggak tahu bagaimana teman-teman, tapi saya harapkan tidak ada salahnya kalau rekomendasi itu dikeluarkan. Dan jelas bagi Nasdem, sejak awal pemilu yang pertama diikuti, dia sepakat batas ambang minimal parliamentary threshold itu 7%. Sedikit-dikitnya dia harus mempertahankan itu. Artinya usulan Nasdem pada perubahan tentang minimum batas ambang parlemen dan juga harus mempertahankan itu.